Halo guys, Arlies disini. Hari ini, gue akan membahas mengenai Toy Animatronics dalam Five Nights at Freddy's. Toy Animatronics adalah animatronic dengan bahan yang terlihat seperti plastik. Memiliki tampilan yang ramah untuk anak-anak dan memiliki beberapa perbedaan dengan original animatronic. Toy Animatronic ini berisikan beberapa animatronic utama, yakni Toy Freddy, Toy Bunny, Toy Chica, dan Toy Foxy yang sekarang disebut Mangle. Kemudian ada karakter tambahan, yakni The Puppet, Balloon Boy, dan JJ. Tapi, sebelum itu Bang Arlies pengen ngucapin terima kasih untuk video fun time yang kemarin itu banyak banget yang support Bang Arlies. Abang menjadi lebih semangat untuk membuat konten buat kalian. Terus, gue lihat semakin banyak penonton baru nih guys. Selamat datang di dalam channel Bang Arlies. Semoga kalian bisa terhibur melalui konten yang abang buat. Kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapatkan notif dan dengan cepat bisa komen first. Oh iya, progress subscriber juga semakin bertambah guys. Sudah 37%. Wow, ini sangat dekat dengan 40% guys. Apakah kita bisa sampai ke angka sana? Tetap semangat guys. Oke, hari ini karena pembahasannya Toy Animatronics, Bang Arlies pengen kita coba target like sebanyak 19.870 likes. Apakah bisa tembus? Go and click that like button. Oke, kita masuk ke dalam videonya. Jadi, Toy Animatronics pertama kali diperkenalkan di dalam Five Nights at Freddy's kedua. Dan kita banyak mendengar penjelasannya dari PhoneGuy mengenai Animatronics ini. Toy Animatronics adalah versi terimprove dari original animatronics yang didesain oleh Fazbear Entertainment untuk menggantikan Wither Animatronics. Oh iya, buat yang belum nonton Wither Animatronics, kalian bisa cek video abang tentang Wither Animatronics abang yang udah abang bahas. Nah, Toy Animatronics ini dibuat untuk re-opening Freddy Fazbear Pizza pada November 1987. Nah, Endoskeleton dari Toy Animatronics ini berbeda, karena mereka memakai Endo-02. Toy Animatronics dalam Five Nights at Freddy's kedua merupakan antagonis utama, dan dalam FNAF 3 akan menjadi cameo. Seperti yang abang tadi sebut, kalau mereka memiliki material yang sepertinya terbuat dari plastik, seakan-akan mereka adalah toy atau mainan dengan ukuran besar. Mereka dapat teridentifikasi dengan pipi mereka yang berwarna kemerah-merahan, serta mata yang terlihat lebih cantik dibanding animatronics lainnya. Nah, karena si Toy Animatronics ini merupakan versi sedikit lebih canggih daripada Wither Animatronics, maka di dalam mereka diimplementasikan facial recognition system. Artinya, mereka bisa mengenali orang melalui scan pada wajahnya. Mereka juga punya mobilitas yang lebih baik ketimbang Wither Animatronics. Bahkan, mereka memiliki database kriminal yang dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari para predator yang ingin menyerang. Toy Animatronics juga memiliki ketertarikan terhadap bunyi dan suara. Namun, akibat adanya malfungsi dalam sistem facial recognition mereka, para Toy Animatronics ini berubah perilaku terhadap anak-anak dan orang dewasa. Mereka itu normal pada anak-anak, namun pada orang dewasa sedikit berbeda karena mereka akan menatap para orang dewasa, bahkan bisa menjadi agresif pada staff member. Pembuat dari Toy Animatronics ini masih belum dijelaskan secara langsung di dalam gamenya, dan kita tidak punya banyak informasi mengenai Toy Animatronics karena sesudah setelah event Five Nights at Freddy's ke-2, seluruh Toy Animatronics ini diberhentikan dan dibongkar part per part. Namun, gue yakin kalau pembuat Toy Animatronics ini adalah Henry, dan nanti gue jelasin alasannya mengapa. Oke, kita masuk pada Toy Animatronics pertama, yaitu Toy Freddy. So, Toy Freddy ini adalah major antagonis dalam Five Nights at Freddy's ke-2, dan punya banyak kesamaan dengan Freddy original. Ia adalah animatronic beruang, berwarna coklat dengan moncong, perut, serta telinga dalam berwarna coklat muda. Ia memiliki enam titik hitam pada moncongnya, beralis hitam, bermata biru, dan hidung hitam. Seperti Toy Animatronics lainnya, ia memiliki warna merah pada pipinya. Namun, berbeda dari Toy Animatronics lainnya, mereka itu mengkilap. Sedangkan si Toy Freddy ini tidak mengkilap, guys. Karena warna plastik yang ia gunakan adalah warna matte, bukan glossy. Untuk badan, sepertinya si Toy Freddy ini yang memiliki badan terlebar dibanding teman-teman Toy Animatronicsnya. Ia terlihat memegang mikrofon dengan dua kancing hitam pada dadanya. Satu dasi kupu-kupu berwarna hitam, dan satu topi berwarna hitam serta merah. Dalam restoran, ia berperan sebagai maskot sekaligus vokalis. Nah, pada gameplay, sebenarnya mata Toy Freddy ini normal seperti animatronic toy lainnya. Namun ketika ia masuk pada ofis, maka matanya seketika berubah menjadi hitam mengkilap, seakan-akan terlihat kosong atau poses. Nah, sebenarnya yang unik adalah pada saat kita bermain dalam Ultimate Custom Night, dapat terlihat kalau si Toy Freddy ini juga bermain game di komputer dan gamenya itu namanya Five Nights with Mr. Hawks. Dan ketimbang toy animatronic lainnya, si Toy Freddy ini sebenarnya lebih friendly kepada player. Oke, kita akan pindah pada animatronic selanjutnya. Next ada Toy Bonnie. Dia adalah major antagonis juga pada FNAF kedua. dan berperan sebagai gitaris dalam Freddy Fazbear Pizza pada tahun 1987. Dibanding animatronic lainnya, Toy Bonnie ini yang memiliki perubahan drastis dari segi desainnya. Ia diberi warna yang lebih cerah, dengan perut, moncong, dan telinga dalamnya berwarna pucat. Matanya berwarna hijau, Ia punya kelopak mata berwarna magenta, serta memiliki bulu mata panjang dan pipi berwarna merah rose. Dia juga memiliki ekor berwarna putih guys. Ini bisa terlihat kalau kalian sedang mengecek ventilasi. Dan berbeda dengan Bonnie original, si Toy Bonnie ini memiliki alis, hidung berwarna hitam, memiliki dasi kupu-kupu berwarna merah, punya enam titik hitam pada moncong, dan punya dua gigi kelinci pada rahang bagian atas, serta delapan gigi pada rahang bagian bawah. Nah, untuk sifatnya sendiri, si Toy Bonnie ini diperlihatkan sadis dan juga narsis. Ia selalu berpikir kalau dia adalah superstar dan lebih terkenal daripada protagonis. Pada dialognya terdengar jika ia terobsesi pada popularitas. sekarang saya a superstar. No kidding, you thought you could survive me? Why ever is this creature hiding from little old me? There you are. This is my chance to shine and your chance to fade away. This next part is totally going to hurt. Oke, kita pindah pada animatronic selanjutnya, yakni Toy Chica. Toy Chica dalam Five Nights at Freddy's kedua, dia berperan sebagai backup singer dalam Freddy Fast Bear Pizza. Ia memiliki ciri-ciri yang sangat feminim. Ia berwarna kuning dengan patuk berwarna orange, memiliki mata berwarna biru, kelopak mata berwarna ungu, bulu mata panjang, serta kaki berwarna orange. Dia ini tidak seperti pendahuluannya original Chica. Toy Chica ini memiliki bentuk tubuh yang lebih curvy. Kalau original kan bentuk tubuhnya lebih round dan juga oval. Tapi mereka ada kesamaan yakni sama-sama menggunakan kain. Di tulisan Toy Chica itu tulisannya Let's Party. Nah, ketika di stage area, Toy Chica terlihat normal dengan mata, kelopak mata, dan patuk yang juga normal. Namun, ketika beranjak dari stage, ia melepaskan patuknya dan matanya juga berwarna hitam. dan ada titik putih dapat terlihat. Ia ini memakai celana berwarna pink. Serta terlihat kalau ia memegang cupcake yang memiliki mata besar. Personality-nya terungkap dalam ultimate custom knight dan AR special delivery. Dimana Toy Chica ditunjukkan memiliki karakter yang sadis, psycho, dan haus darah pada player. You won't get tired of dying, will you? Where's my beak? Latched in your forehead, of course. You won't get tired of my voice, will you? Let's go somewhere more private so I can eat you. Next ada Mangle. Nah, untuk Mangle ini Bang Arlias gak bakal jelasin disini karena Bang Arlias udah memberikan penjelasannya di dalam video lain yang lebih lengkap. Jadi, buat yang penasaran, kalian bisa langsung nonton video lama gue. Oke guys, jadi itulah karakter utama dalam Toy Animatronics. Namun, kita tidak selesai sampai disini karena masih ada lagi karakter toy lainnya. Namun, sebelum kita lanjut, kalian bisa memberikan abang semangat dengan klik subscribe serta like yang ada di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, animatronics setelahnya adalah The Puppet. The Puppet ini Bang Arlias gak akan jelaskan secara panjang lebar karena ini butuh satu video lagi. Tapi, kali ini abang akan menjelaskan model animatronic-nya saja. So, The Puppet ini adalah animatronic yang berada pada price counter dalam Freddy Fazbear Pizza tahun 1987. Ia memiliki tampilan tinggi dengan dua warna dominan yakni hitam pada tubuhnya dan ada warna strip putih pada lengan dan kakinya. Ia juga memiliki tiga kancing pada dadanya dan terlihat pada topengnya ia tersenyum namun mengeluarkan air mata berwarna ungu. Pada Five Nights at Freddy's kedua, kita harus berhati-hati pada The Puppet karena sesuai dengan perkataan dari Phone Guy The Puppet ini tidak bisa dibodohi oleh topeng Freddy namun ia bisa di-distract menggunakan music box. So ya, itulah The Puppet nantinya berbeda dengan toy animatronic lain yang dibongkar setelah FNAF kedua si Puppet ini tidak dibongkar guys dan akan kembali pada Five Nights at Freddy's ke-6 atau Freddy Fazbear Pizzeria Simulator sebagai Lefty. Oke, next kita pindah pada Balloon Boy atau Bebe. Jadi, si Balloon Boy ini animatronic dengan tampilan mirip manusia karena kulitnya berwarna peach. Ia punya mata besar berwarna biru kemudian hidung segitiga berwarna orange rambut berwarna merah coklat dan terlihat ia memegang sign dengan tulisan Balloon dan juga memegang Balloon karena ia adalah vendor Balloon dalam tempat itu. Ia punya kata-kata yang sangat familiar untuk kita semua yakni hello hi dan suara tertawa yang merupakan suara dari Balloon Boy ini. Hello hi nah si Balloon Boy ini punya versi perempuannya yang bernama JJ dan ia muncul sebagai Easter Egg oke guys jadi itu dia seluruh toy animatronic yang ada di dalam Five Nights at Freddy's masih ada lagi karakter yang misterius seperti Sor XOR dan juga Didi namun mereka ini adalah animatronic yang memiliki story serta misteri mereka sendiri kembali pada pembahasan awal kita menurut gue toy animatronic ini dibuat oleh Henry mengapa ia membuat toy animatronic ini dikarenakan insiden yang disebabkan oleh kawannya yaitu William Afton yang bahkan membunuh anak dari Henry itu sendiri makanya si Henry memperlengkapi animatronic ini dengan database criminal serta face recognition system agar tidak terjadi lagi pembunuhan seperti yang William Afton lakukan so menurut gue itu bagaimana menurut kalian silahkan taruh di komentar yang ada di bawah terus guys toy animatronic ini walaupun sebentaran saja munculnya pada Five Nights at Freddy's kedua mereka akan kembali pada game-game selanjutnya namun menjadi cameo pada game Five Nights at Freddy's ketiga kalian bisa melihatnya di dalam sebuah box dimana toy animatronic ini sudah terbongkar dan sepertinya tidak lagi berfungsi sama sekali so ya itulah toy animatronics oke guys untuk hari ini Bang Arlias pikir cukup sampai disini semoga kalian terhibur terima kasih sekali lagi telah menonton hingga akhir Bang Arlias ucapkan selamat datang untuk semua penonton baru kalian bisa klik tombol subscribe sebagai bentuk support channel Bang Arlias dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi terbaru tiap kali Bang Arlias mengupload video-video terbaru jangan lupa juga target like kita sebanyak 19.870 likes so sampai jumpa di video gue berikutnya semoga kalian terhibur thank you and have fun sub indo by broth3rmax